Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menanam teman-teman. Tentu lagi dengan saya, Ahmad Rai Suruli. Di sini saya akan membahas tentang Pertemuan I, Sistem Informasi. Kita akan memasuki Pertemuan I, yaitu Konsep Dasar dan Sejarah Pergembangan Sistem Informasi. Silahkan disimak, baik-baik. Pertama, konsep dasar dari Sistem Operasi ini adalah mempunyai beberapa dinamisi, antara lain Sistem Operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai user dan komputer atau perangkat keras. Jadi ada namanya user dan perangkat keras. Yang kedua adalah Sistem Operasi adalah sebuah perangkat lunak, sistem komputer yang membantu perangkat keras dalam menjalankan fungsi-fungsi dan menjelan proses. Jadi namanya Sistem Operasi ini sebuah perangkat lunak yang berkomunikasi dengan fungsi-fungsi manajemen proses. Selanjutnya adalah fungsi Sistem Operasi adalah Pertama, Sistem Operasi sebagai pengolah sumber daya atau resource manager. Yang kedua, Sistem Operasi mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada Sistem Komputer. Yang ketiga, Sistem Operasi sebagai penyedia layanan atau extend machine atau virtual machine. Yang keempat adalah Sistem Operasi menyediakan sekumpulan layanan atau disebut dengan Sistem Call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyambahkan pengguna atau pemataan sumber daya Sistem Komputer. Itu adalah fungsi dari Sistem Operasi. Yang selanjutnya, tujuan. Kemudian Sistem Operasi itu ada dua. Dengan Sistem Operasi, komputer dan perangkat keras dapat digunakan se-efficient mungkin. Jadi, dia sangat meminimalisir waktu dan kecepatan. Yang kedua, dengan Sistem Operasi, komputer dapat bekerja dengan kode binar yang mudah diperalami digunakan oleh pemakai user. Nanti kita akan mempelajari yang namanya Sistem Biner. Jadi, komunikasi komputer itu menggunakan Sistem Biner. Jadi, ketika kita klik contoh angka A, itu ada kode binarnya. Tugas utama Sistem Operasi, yang pertama adalah mengolah sumber daya atau resource manager, dia yang mengatur. Yang kedua, sebagai Sistem Operasi penyediaan lainan atau Extend Virtual Machine. Tugas utama dari Sistem Operasi adalah lanjutannya. Pertama, mengolah sumber daya Sistem Komputer. Di sini mengolahnya sumber daya Sistem Komputer, ada dua. Sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Apa sih sumber daya fisik? Nah, dibagi beberapa bagian. Contohnya, ada sebagai masukan, keyboard, dark code reader, dan lain-lain. Ada sebagai petunjuk. Ada joystick, mouse, light pen, dan track bell. Dan sebagai penyemanan. Ada floppy, itu sudah tidak ada, jarang guna-gunakan, hard disk, drive, optical, CD room, DVD, dan sebagainya. Ada sebagai perangkat penampil atau air, contohnya CRT, LCD, dan sebagainya. Perangkat penciptak, printer, atau plotter, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai komunikasi. Nah, untuk komunikasi, di sini contohnya ada modem, ethernet card, PC-MCI. PC-MCI, ini card, ini card reader-nya, sudah jarang dipakai. Sebagai perangkat memory, atau ada RAM, random access memory, chest memory, register, dan sebagainya. Sebagai perangkat multimedia, sebagai kamera, ada sound card-nya, radio, dan sebagainya. Dan juga sebagai fungsi grafis, digizer, scanner, dan sebagainya. Dan juga sebagai sensor untuk akumulator. Dan sebagai sumber abstrak, ada data. Di sini, contohnya ada PCB, proses control box untuk mencatat dan mengendalikan proses kayak antriang dalam komputer. Smart form untuk mengendalikan sinkronasi proses. Tabel segmen, ada tabel patch, inode, patch. Ini tipe-tipe dalam hard disk. Ada perkas file, penyimpanan data, dan program. Nah, di sini tujuan termasin operasi lanjutkan program merupakan kumpulan instruksi dalam yang dapat dijalankan untuk pemprosesan. Ada dua jenis. Ada utility, dan ada aplikasi mencapai komputasi. Nah, selanjutnya sebagai sistem operasi penyedia layanan. Di sini, sistem operasi penyediaan layanan, kumpulan layanan disebut dengan sistem call. Memakai sehingga memudahkan, menyambatkan pengguna atau pembuatan sumber daya sistem komputer. Penyedia layanan terbagi menjadi dua. Ini ada pembuatan program dan eksekusi program. Pembuatan program yang menyediakan menurut masyarakat layanan untuk membantu pemgraman menulis program. Eksekusi, ya, yang menjalankan instruksi-indruksi yang harus dibuat ke pemerintah utama, perangkat lunak, Masukan keluaran, berkas, serta sumber daya yang harus disiapkan. Penyedia layanan, selanjutnya yang ketiga, pengakses perangkat, masukan, dan keluaran. Ini perangkat, masukan, keluaran, memudahkan sejumlah instruksi, sinyal, kendali yang rumit, menjengkelkan agar dapat beroperasi. Selanjutnya, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Seperti sistem ini, banyak pemakai silmurutan sistem operasi yang menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan, mengakses terhadap berkas. Ada pengendalian sistem, di mana sistem publik dipakai bersama sistem operasi yang mengendalikan sumber daya dari sistem secara keseluruhan. Deteksi, memberikan tanggapan terhadap kesalahan. Berbagai kesalahan yang muncul di komputer biasanya ngeheng atau mungkin ada bunyi sesuatu, nanti ada namanya sensor mengendalinya. akunting, sistem operasi yang harus menggunakan data statistik penggunaan berbagai sumber daya memutir parameter generasi seperti waktu tanggap. Ini biasanya ada namanya di task manager. Di situ kalian bisa lihat, antrian atau mungkin penggunaan prosesor atau mungkin memory. Nanti kalian lihat, di situ ada traffic atau mungkin grafisnya. Konsep utama dari sistem operasi adalah proses, ada file. Proses adalah utama sistem operasi. Pada saat dasar, adalah suatu program pengguraman yang sedang dikosisi yang terdiri dari pengguraman counter-attack dan void-up. Files, kumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Ada sistem call, disebut kumpulan instruksi tambahan disediakan oleh sistem operasi. Sistem program, kumpulan sistem yang paling banyak menyesuaikan masalah-masalah umum menjadikan lingkungan yang mudah menggembangkan pelaksanaan program. Sasaran dari sistem operasi kalian harus tahu. Yang pertama, menurut Stelling, sistem operasi memuat tiga sasaran. Kenyamanan, efisiensi, dan mampu berevolusi. Kenyamanan. Sistem operasi harus membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. Jadi, lebih stabil, tidak sering down, tidak ada bottleneck. Efisiensi, sistem operasi menjadikan menggunakan sistem operasi yang efisiensi. Jadi, pemempatannya lebih efisiensi. Mampu berevolusi, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan mendapatkan pengembangan pengujian. Sistem operasi itu bisa berevolusi. Contohnya, seperti Windows. Dari Windows NT, Windows 8, Windows XP, Windows 7, Windows 10. Itu namanya evolusinya. Mungkin Linux dari Ubuntu sekian sampai versi sekian. Ini sejarah perkembangan sistem operasi. Pertama, generasi pertama 1945-1995. Apa kumtub awalnya mengumpulkan sistem komputasi elektronik menggantikan ID di mesin komputasi. Ini biasanya mesinnya sudah masih besar-besar. Generasi U2 1945-1965. Transistor dan sistem batch. Ini mempunyai jumlah job kumpulan dengan satu rangkaian. Habis itu, dengan generasi ketiga, 65-1980. Ic-Motive Programming ini sudah mulai menjalankan berbagai macam pemograman. Perpensipasi memori berbagai bagian dengan satu bagian memori dalam satu job. Spooling membuat beriferal dalam diakses jarasi multan. Time sharing merupakan karyan multi-program di mana setiap pemakaian harus mempunyai satu online dengan proses hanya mempunyai layanan pada pemakaian aktif. Nah, generasi keempat, PC. Di sini, personal computer, network system, sistem operasi untuk menjadikan jaringan. Ada namanya Windows NT, network. Yang khusus buat jaringan. Ada namanya di server network system, sistem operasi untuk jaringan komputer. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kawan-kawan bisa menghubungi saya melalui WA yang ada di awal materi. Dan jika ingin lebih leluasa, bisa lewat email. Nanti saya balas. Sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Kurang lebih saya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, kawan-kawan ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.